Kita ke informasi arus balik lebaran minggu pagi, ribuan pemudik dan ratusan sepeda motor tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Para pemudik datang dari pelabuhan Tanjung Mas Marang dengan kapal motor Dabon Solo. Usai berlayar 12 jam dari pelabuhan Tanjung Mas Marang, kapal motor Dabon Solo bersandar di terminal penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara minggu pagi. Mengangkut 1.542 pemudik dan 665 sepeda motor, kegiatan ini merupakan program kapal gratis yang disediakan kementerian perhubungan. Program mudik jaru laut dinilai penumpang sebagai langkah ekonomis karena bebas macet dan tidak dipungut biaya. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri masih akan menerima kedatangan dua gelombang arus balik hingga 11 Juni besok. Terima kasih. Saya ikut kapal gratis.